Semenjak saat itu, lidah Nabi Musa itu cacat dan ngomongnya kurang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai mana yang kita ketahui, bahwa Nabi Harun AS adalah saudara daripada Nabi Musa AS Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah Ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Harun adalah kakak sepupu dari Nabi Musa Karena ayah beliau yang bernama Amron merupakan kakak dari Imron yang merupakan ayah Nabi Musa AS Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun adalah saudara sepupu Secara usia, Harun lebih dari 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa AS Tetapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah saudara kandung daripada Nabi Musa AS Nabi Harun ini salah seorang Nabi yang memiliki kepandaan dalam berbicara Beliau adalah seorang orator, seorang diplomat dan pandai berdebat Dan juga beliau sangat pandai merangkai kata-kata dalam bicara Tetapi beliau memiliki sifat yang lebih lembut dibanding Nabi Musa Nabi Musa lebih cenderung tegas Ada pun Nabi Harun vokal, tetapi beliau lebih memiliki kelembutan Sehingga memang di kalangan bandi Israel, mereka lebih senangnya itu kepada Nabi Harun Karena sifat dan sikap yang lebih lembut dibanding Nabi Musa yang lebih tegas Nabi Musa AS Beliau ketika diperintahkan untuk berdakwa di depan Fir'aun Beliau merasa kurang mampu dalam berbicara Sehingga ketika Allah memberikan perintah untuk berdakwa di depan Fir'aun Nabi Musa bermohon kepada Allah Ya Allah, jadikan di antara keluarga ku yang bisa menampingiku dalam berdakwa di depan Fir'aun Yaitu Harun saudaraku Jadikan Harun Ya Allah sebagai pendamping perjuanganku dalam berdakwa Baik menghadapi Fir'aun maupun menghadapi kaum bandi Israel Permintaan Nabi Musa ini kita lihat dalam surat Toha ayat 29 dan 30 Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa AS Kemudian diangkatlah Nabi Harun sebagai Nabi untuk mendampingi dakwa Nabi Musa Karena dalam sejarah memang Nabi Musa ini beliau tegas Tetapi kurang lugas dalam berbicara Nabi Musa agak kurang jelas berbicaranya Nah ketika beliau masih bayi Dan cerita ini masyur Beliau pernah memakan bara api Karena Fir'aun itu kan bermimpi bahwa ada pemuda di kalangan bandi Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun Pemuda itu akan menyumbangkan kerajaannya dan akan meruntukkan istananya Ini adalah mimpi Fir'aun Sehingga Fir'aun takut dan bikin peraturan Semua bayi laki-laki di kalangan bandi Israel itu harus dibunuh Sehingga ibu Nabi Musa ini oleh Allah diberikan ilham untuk menghanyutkan Nabi Musa menggunakan peti di sungai Nil Pada saat itu peti Nabi Musa ini terikat oleh tali Namun kemudian terlepas dan hanyutlah peti Nabi Musa di sungai Nil Kebetulan sungai itu melintas pada kerajaan istana Fir'aun Nah kebetulan juga disana istri Fir'aun bernama Asia sedang mandi bersama dayang dayangnya Mereka lagi mandi Ternyata ada peti yang hanyut Maka diambillah oleh dayang dayangnya Dan diberikan kepada Asia istri Fir'aun Maka ketika dibuka peti itu Kagetlah dia Dalam peti ada seorang bayi yang begitu tampan rupawan Maka diambil dan dibawa ke istana Karena memang Asia belum memiliki anak juga Saat bertemu sama Fir'aun di istana Ditanya sama Fir'aun Dapat dari mana bayi ini? Bayi ini hanyut di sungai Nil Coba kau lihat bayi ini sangat tampan Kalau engkau mau suamiku Kita angkat dia sebagai anak kita Semoga anak ini menjadi penyejuk mata kita Dijawab sama Fir'aun Mungkin matamu saja Karena Fir'aun melihat Bapak bayi ini adalah bayi Bani Israel Fir'aun memerintahkan tentaranya pada setiap tahun untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir Jadi mau dibunuh sama Fir'aun Musa kecil ini Kata Asia Hei Fir'aun Jangan kau bunuh kalau kau cinta kepada aku Biarkan anak ini aku rawat Aku pelihara Fir'aun ini begitu cinta kepada Asia Sehingga apapun yang diminta Asia itu dituruti Akhirnya Nabi Musa dirawat sama Asia Dan dijadikan anak angkatnya Kemudian Fir'aun ini bagaimanapun juga adalah bapak angkatnya Maka sesekali dia juga mengasuh Musa kecil Suatu hari Nabi Musa yang masih bayi ini digendong oleh Fir'aun Ketika digendong Fir'aun Musa yang masih bayi ini menarik jenggot Fir'aun Tarik jenggotnya dengan kuat oleh Nabi Musa kecil Fir'aun teriak sampai melotot kesakitan Fir'aun pun marah Kemudian ditarik pedangnya mau dibunuh Musa kecil ini Dari jauh Asia teriak Hai Fir'aun apa yang kau lakukan Kata Fir'aun Bayi ini kurang ajar Tidak ada seorang pun yang berani menarik jenggotku kecuali bayi ini Akanku bunuh dia Dijawal sama Asia Dia ini bayi Tidak ngerti apa-apa Kata Fir'aun Jangan-jangan ini anak yang akan menghancurkan kekuasaanku Kalau gitu aku akan tes bayi ini Kemudian dipanggilnya Haman untuk bawa roti dan bara api Musa bayi ini mau dihadapkan roti dan bara api Kata Fir'aun Coba lihat Asia Kalau bayi ini milih roti Artinya ini bayi ajaib Maka aku akan penggal dia Tapi kalau dia milihnya bara api Berarti bayi ini layaknya bayi-bayi pada umumnya Dia tidak mengerti apa-apa Maka ketika Musa kecil dihadapkan roti dan bara api Musa hampir saja mengambil roti di depannya Namun Allah mengutus malaikat mengarahkan tangannya Dibelokkan tangan Nabi Musa mengambil bara api Kemudian dimakan sama Nabi Musa Dan menjerit Musa kecil ini kesakitan Kata Asia Lihatlah apa yang kau lakukan Dia ini bayi pada umumnya Dia tidak mengerti kalau dia mengerti harusnya roti yang dia pilih Ini malah bara api Dari sini redahlah Semenjak saat itu lidah Nabi Musa itu cacat Dan ngomongnya kurang jelas Sehingga beliau bermohon kepada Allah Ya Allah Jadikanlah Harun sebagai pendampingku Kalau engkau mewajibkan aku untuk berdakwah di hadapan Firaun Jadikan dia sebagai juru bicaraku Maka dipenuhilah permintaan Nabi Musa Jadikan Nabi Harun sebagai Nabi dan Rasul pendamping Nabi Musa Ada satu kejadian yang menyebutkan Nabi Harun dan Nabi Musa sempat bersitegang Suatu hari selepas mereka menyeberangi laut merah Selamat dari Firaun Firaun sudah mati Maka Nabi Musa AS mendapatkan panggilan suci untuk pergi ke Bukit Tursina Dalam rangka menerima wahyu dari Allah Kata Nabi Musa Wahai Harun Aku titip kaum kurbani Israel kepadamu Aku dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina untuk menerima wahyu Jadi tolong Harun selama 40 hari ini Tolong aku jaga bani Israel Jangan sampai dia murtad ketika aku tinggalkan mereka Dari awal Nabi Musa ini sudah cemas dengan bani Israel Kata Harun Insya Allah Musa Aku akan menjaga mereka Memimbing mereka selama engkau tidak ada di samping mereka Maka berangkatlah Nabi Musa menuju Bukit Tursina Nah di kalangan bani Israel ini Ada seorang munafik yang bernama Samiri Samiri ini pengikut Nabi Musa Tapi munafik Dia ini hanya pura-pura beriman kepada Musa Tapi dalam hatinya dia tetap meyakini keyakinan nenek moyang mereka Maka ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu Maka Samiri pun mulai menyesatkan bani Israel Samiri ingin mengembalikan bani Israel ini ke agama nenek moyang mereka Yaitu menyembah patung berhala Samiri tidak memperdulikan Nabi Harun Kata Samiri Harun itu gampang Kata dia Dia orangnya tidak setegas Nabi Musa Jadi Samiri tidak takut Kemudian Samiri ini membuat patung yang terbuat dari lapisan emas Yang menyerupai anak sapi Kalau ada matahari berkilau cahaya itu Dan di mulut sapi ini dikasih lubang sampai ke duburnya Sehingga ketika ada angin lewat Patung itu mengeluarkan suara Mungkin seperti suara suling Sehingga angin kalau bertiup patung ini akan menimbulkan suara Dia letakkan patung itu di tempat yang terbuka Kemudian dipanggilnya bani Israel Hai orang-orang bani Israel Kemarilah Sembah Tuhan nenek moyang kalian Musa lupa bahwasannya Tuhannya ada di sini Patung ini bisa bicara Lihatlah Maka ketika angin tertiup Patung itu mendengingkan suara Lihat Kata Samiri Dia bukan cuma diam Tapi dia bisa bicara Ini Tuhan kalian Orang bani Israel bunuhnya luar biasa Mereka tidak berpikir lagi Dan langsung saja mereka pada sujud Mereka mohon kepada patung itu Ada yang meminta uang Minta anak Macam-macam Mereka datang beramai-ramai Maka ketika Nabi Harun melihat itu Nabi Harun mencegahnya Wahai saudaraku bani Israel Kenapa kalian langgar sumpah kalian kepada Musa Kalian sudah berjanji Bahwa kalian akan menjaga iman kalian Sampai Nabi Musa kembali ke sini Kenapa kalian tiba-tiba berbodong-bodong menyembah patung ini Tinggalkan Pergi kalian Jangan sembah patung ini Ini patung laknatullah Ini benda bisa menyebabkan kalian kafir masuk neraka Tinggalkan semuanya Kata bani Israel Hai Harun Ngomong apa kau Sudahlah Ini urusan kami Ini adalah Tuhan yang ingin ditemui Nabi Musa Jangan banyak omong Kata Harun Wahai bani Israel Aku diamanati oleh Musa untuk menjaga keimanan kalian Jangan sampai kalian murtad kembali Ingatlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun Jangan kalian menyengkutukan Allah Nanti Allah murka kepada kalian Dan kalian bisa diazab dengan pedih Diperingati setiap hari oleh Nabi Harun Pagi, siang, sore, malam Tapi Samiri pun juga sama Ia tiap hari mengajak mereka untuk berdoa kepada patung sapi emas itu Wahai saudaraku bani Israel Ini sesembahan nenek moyang kita Hargai mereka Sembahlah patung ini Kasih sesembahan kepada Tuhan kalian Jadi mereka tidak lagi mendengar Harun Karena Harun orangnya lembut tidak seperti Musa AS Maka ketika Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina Dengan membawa alwah papan Taurot Ketika sampai di tempat Beliau meninggalkan bani Israel Maka kagetlah Nabi Musa melihat kaum bani Israel Lagi-lagi mereka menyembah patung sapi bikinan Samiri Celaka kalian Kata Musa Kenapa kalian sembah patung sapi ini Maka Musa pun memanggil Harun Ditariknya juga Harun Hei Harun Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung sapi ini Kata Harun Wahai Musa Kau jangan menyalahkanku Dengarkan aku dulu Yang membuat patung ini adalah Samiri Setiap hari aku menghalau mereka Mengusir mereka dari tempat ini Mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah Tapi mereka tidak memperdulikanku Kau tahu wahai Musa Aku tidak sekuat dirimu Maka Musa pun memanggil Samiri Hai Samiri Apa maksudmu membuat patung ini? Kata Samiri Wahai Musa Ini kan patung yang sudah disembah sejak zaman dahulu kala Aku hanya membuat saja Dan mereka ternyata mau menyembah patung ini Tapi ini dilarang oleh Allah Aku tidak tahu Kata Samiri Kata Musa alaihissalam Kau harus saya hukum Maka dihukumlah Samiri oleh Nabi Musa Diusir Samiri dari kampung Bani Israel Kemudian patung tadi dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam Dan kaum Bani Israel kembali diimankan oleh Nabi Musa alaihissalam Kemudian kisah wafatnya Nabi Harun ini cukup menyedihkan bagi Nabi Musa alaihissalam Tentu Nabi Musa tidak punya pendamping lagi selain Nabi Harun alaihissalam Kemudian ada kisah lagi Bahwasannya beliau Nabi Harun ini punya jubah-jubah ajaib Jubah yang sangat dasyat Ini adalah riwayat Israeliat Yang tidak ada sanat hadisnya Katanya Kalau Nabi Harun memakai jubah ini Maka malaikat Israel tidak berani mendekat untuk mengambil nyawanya Tapi kalau dilepas jubah itu Maka Israel bisa datang mengambil nyawanya Nabi Harun alaihissalam Jadi kemanapun Harun pergi Harun ini selalu menggunakan jubah ajaib itu Jubahnya tidak pernah dilepas Ibadah dipakai Pergi dipakai Ke pasar dipakai Bahkan sampai tidur dan mandi pun dipakai Nabi Harun khawatir Kalau dilepas jubah itu Israel akan datang dan mencabut nyawanya Tentu ini adalah riwayat Israeliat yang tidak bisa kita percaya Suatu hari malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa Wahai Musa Sesungguhnya saat-saat kematian saudaramu telah tiba waktunya Atau Nabi Harun Maka ajaklah Harun ke satu tempat Dan suruhlah dia untuk melepas jubahnya Sedilah Nabi Musa Bahwa sebentar lagi beliau akan kehilangan partner dahwanya Pagi harinya Musa mengajak Harun ke suatu tempat Wahai Harun Ayo ikut aku Kita pergi ke satu bukit yang dimana tempat itu ada singgah sana yang indah Dan juga ada kolam pemandiannya Allah memerintahkan aku untuk mengajakmu Baiklah Musa Maka pergilah Harun dan Musa Sesampainya disana Ketika melihat kolam pemandian yang indah Maka Musa pun masuk ke kolam itu Selesai mandi Musa menyuruh Harun untuk mandi di kolam tersebut Cobalah Harun kau mandi disini Airnya sungguh menyegarkan Maka Harun pun hendak mandi di kolam itu Namun Harun tak mau melepas jubahnya Kata Musa Wahai Harun Lepaskanlah jubahmu ketika engkau hendak mandi Tidak Musa Aku akan mandi dengan Tanpa mengubah ini Aku khawatir Ucap Harun Khawatir kenapa Kata Musa Kalau jubah ini aku lepas Israel akan datang mencabut ruhku Hai Harun Kenapa kau jadi penakut begitu Kau dihidupkan oleh Allah Kau pun akan dimatikan oleh Allah Hidupku Matimu di tangan Allah Bukan di tangan jubah ini Jangan engkau takut mati wahai Harun Lepas saja jubah ini Kau mandi Aku tunggu di luar Baiklah Kata Nabi Harun Maka Nabi Harun kemudian melepas jubah itu Ketika dilepas jubahnya Dia menuju ke tempat pemandian dengan air yang sangat jernih Nabi Musa menunggu di halaman luar Sehingga sana itu sambil sedih Ya Allah Hari ini Harun akan dijabut ruhnya Tapi ini sudah menjadi takdirmu ya Allah Aku terima Maka ketika Nabi Harun habis mandi Beliau duduk sejenak Kemudian beliau bersandar dan karena capek Akhirnya beliau tertidur Di saat tidur itulah Datanglah malaikat maut di sampingnya Kemudian malaikat maut mencabut ruh Nabi Harun Tidak lama kemudian Nabi Musa kembali masuk ke dalam Untuk mengecek kondisi Harun Begitu melihat Nabi Harun saudaranya sudah terbujur kaku tanpa nyawa Maka menangislah Nabi Musa alaihissalam Dan dipeluklah erat Nabi Harun Walaupun Musa alaihissalam sudah tahu sebelumnya Bahwa hari ini Nabi Harun akan diwafatkan Tapi tetap Musa alaihissalam merasa kehilangan saudaranya Dipeluk erat Nabi Harun sambil menangislah Nabi Musa Selamat jalan saudaraku Harun Sekarang kau telah berpindah ke tempat yang lebih baik daripada dunia ini Kelak kita akan berjumpa di surganya Allah SWT Itulah kisah Musa dan Harun Jadi untuk kisah jubah Harun ini Ini adalah kisah yang tidak ada sanatnya Bahkan dikatakan kisah ini adalah kisah yang batil Tidak mungkin Nabi Harun mandi Tidur Tidak melepas jubahnya Itu tidak mungkin Tentu seorang Nabi pasti menjaga kebersihannya Tidak mungkin jubah itu tidak dilepas Wallah Dan itulah sobat Seri kisah kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati